selamat menikmati selamat menikmati terbongkar fakta goib misteri daun kelor pohon sakti penangkal iblis sering digunakan paranormal untuk pengobatan non medis daun kelor banyak digunakan paranormal untuk pengobatan non medis seperti penyakit atau sakit karena gangguan makhluk halus seperti jin dan juga setan pernah mendengar peribahasa dunia tak selebar daun kelor sahabat ya daun kelor memiliki ukuran kecil meski ukurannya kecil daun kelor memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh bagi warga lamongan bahkan saat pandemi covid-19 saat itu mereka berhasil membuat daun kelor menjadi sembilan olahan makanan selamat menikmati sahabat keredok lencah selain bisa diolah sayur daun kelor ini banyak sekali memberi manfaat kesehatan daun kelor ternyata lama dikenal sebagai obat yang bisa mengalahkan kekuatan makhluk halus daun pohon yang memiliki nama latin moringa olivera ini dianggap sebagai pohon sakti salah satu unsur yang terkandung di daun kelor ini adalah fosfor yang dipercaya bisa menyerap energi dan membuangnya kembali terlebih bila dilakukan dengan cara dirukiah abis itu doa seperti biasa doa kepada Allah agar huqyah kita diberkahi oleh Allah lalu menghadaplah ke arah kiblat jadi kalau pasien kita itu disini kepalanya sebelah kanan ya kita 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 menghadapnya kiblat anggaplah kiblat di kesana ya kita menghadap kesana pasien kita kepalanya sebelah kanan kanan dari kita ya dimana kalau kita perintahkan dia mereng menghadap ke arah kiblat langsung lambung kanannya yang dihimpit sesuai dengan sunnah tidur ya nah kemudian setelah itu mulai membaca doa ruqyah doa muqadimah ruqyah yaitu Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah aku meruqyah engkau minkulli syain yu'zika ini doa muqadimah ruqyah yang dibacakan mereka Jibril untuk Nabi Nabi Muhammad Bahkan sahabat keredok daun kalor ini bisa buat pengopatan sakit jiwa narkoba guna-guna serangan goib santet dan lain-lain sahabat sakit banget lah artinya artinya Allah 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 Bismillah 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 Allah Allah Bismillah Allah Bismillah 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 INS Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Lagi pilak awalnya Tidak ada Tidak ada ya Bukanlah Kucing ya Kucing 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 Kebersah gabungan penelitik Kedokteran Universitas Indonesia Dan Institut Pertanian Pokor Menyebut kandungan dalam jambu biji, daun kelor Dan kulit jeruk efektif Menangkal virus corona Kucing Kucing Dekes Di lansir dari situs merdeka.com Kecuali memiliki banyak manfaat dalam penyembuhkan berbagai macam penyakit tercatat ada lebih dari 300 penyakit yang dapat disembuhkan dari daun kelor ini baik dari daun ataupun buahnya tak heran sahabat, kelor menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari yang sering digunakan sebagai sayuran dan bahan baku obat-obatan bahkan sahabat bahkan organisasi kesehatan dunia WHO menganjurkan bayi dan balita mengonsumsi daun kelor untuk pasar pertumbuhan mereka selain itu WHO juga menobatkan kelor sebagai pohon ajaib setelah melakukan studi dan menemukan bahwa kelor berjasa sebagai penambah kesehatan murah selama 40 tahun di negara-negara termiskin di dunia selamat menikmati di samping dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit pohon kelor juga dianggap sebagai pohon sakti ya hal inilah yang memunculkan mitos bahwa daun ini bisa mengalahkan kekuatan makhluk halus pengaruh mitos bahwa daun kelor bisa untuk mengalahkan makhluk halus telah merasuk begitu dalam kebenang masyarakat Nusantara tak terkecuali juga para jawara sakti yang biasa mendapat kekuatan dengan bantuan makhluk halus mereka ikut termakan mitos tersebut dan sangat yakin bahwa kesaktiannya akan hilang jika berhadapan dengan daun kelor sahabat karedo dengan keyakinan seperti itu sedikit saja mereka terkena sentuhan daun kelor maka secara psikologis para jawara-jawara kekuatannya akan runtuh duluan dan akhirnya memang fisiknya juga benar-benar ikut lemas dan ambro sahabat sekarang ini di jaman yang disebut maju masih banyak orang yang sulit untuk melepaskan diri dari belugu mitos kesaktian daun kelor baik itu di perkampungan maupun di perkotaan di Nusantara dimana orang-orang percaya bahwa jika ada orang yang sakit dan tergeletak lama namun tidak segera meninggal maka orang tersebut diduga memiliki kesaktian tertentu yang harus segera dilepas dari tubuhnya untuk membantu melepas kesaktiannya biasanya orang tersebut disapu dengan daun kelor hingga akhirnya dapat meninggal dengan tenang saat jasadnya dimandikan orang tersebut juga disapu lagi dengan daun kelor supaya bersih dari segala makhluk dan benda mistis yang masih menempel pada jasadnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sahabat keredok dimanapun kalian berada selain untuk mengusir mitos daun kelor juga dipercaya bisa menolak kedatangan makhluk halus di zaman serba teknologi seperti sekarang ini kadang masih bisa ditemukan ada rumah yang di atas pintu utamanya ditaruh seikat daun kelor sebagai penolak bala sahabat-bapak sehat sehat ya pak pulang pak terima kasih selamat menikmati